Kita mendengar sendiri dari Pak Eko ini Pengeluaran petani untuk pesticida dan pupuk itu Dalam satu bulan saja bisa 1 juta setengah itu Pak ya Mudah-mudahan dengan penerapan paket teknologi biota Yang mana ramah lingkungan, biaya murah Kemudian mudah pelaksanaan dan tentunya meningkatkan hasil Itu bisa kita terapkan yang ada di daerah Sambuja Nah Bapak, harapan Bapak mengenal biota dan mau mencoba biota Untuk apa Pak? Pertama ini berbasis organik Nah berbasis organik yang tidak merusak iklim mikronya Kemudian biologi tanahnya Kemudian hasil buah yang produk buah yang sehat Nah kita akan mengarah ke sana Ke depannya untuk pupuk yutani ini Karena pupuk ini mengandung bahan-bahan organik ya Lampak pesticida organik kan gitu Yang jelas gini Minimal untuk kalangan sendiri Atau ke rekan-rekan tani di komunitas ini Bisa menghasilkan buah dan sayuran yang sehat Nah salah satu jalannya dengan cara berorganik Nah dari sekian pupuk organik yang banyak beredar di pasaran Dan kita akan coba biotani ini karena ada bonus-bonus yang lebih menjanjikan Terutama umrohnya Saya tertarik di umroh Insyaallah Kalau berhasil dari panenan tahun ini Kita akan berangkat umroh bareng-bareng dengan biotani yang masih Amin Jadi sahabat biota yang ada di seluruh Indonesia Bahwasannya Keunggulan kita Bahwa biotani dengan peningkatan hasil produksi menuju bayi doa Maka dengan niat baik kita Dengan semangat kita dan tentunya doa dan ikhtiar Dengan penggunaan paket teknologi biota Allah memberikan kemudahan dan tentunya memberikan pelancaran Mudah-mudahan dalam edukasi nanti kita bisa bersinergi dengan Pak Eko Untuk mengaplikasikan biotani di tanaman atau di durian pak ya Durian dan jambu kristal